Sang Mutiara Hitam Oleh Tio Ampas Kopi Lewat Kopi adalah cara kita bercerita dengan diam Ia menuliskan kata-kata dalam kepala Mencangkuli perdebatan-perdebatan di ladang imajinasi Agar tumbuh layan kedaunan puisi-puisi Begitulah kerap ejakulasi yang terjadi hingga klimaks Terdapat dengan tenang serta mampu mengurangi beban diri Tak ada kopi bernama laki-laki Ataupun perempuan Ia tak mengenal batas usia Ia memuncaki jenis penikmat tanpa batas Menemani pemikiran-pemikiran hingga kerap Menyatu serta menyaru Sebagai candu Kopi Kopi pemersatu perbedaan Pembudidaya kebersamaan Penyeimbang dalam ketegangan Peneman ketika kepenatan melanda Serta penggali imajinasi yang kerap bersembunyi Di balik cangkang serta tempurung kepala Kopi Kopi adalah sebuah kecemerlangan yang menjadi penggali gagasan Melahirkan ide-ide yang hampir tenggelam di lautan resah Ia tak berkastabrah mana Maupun syudera Tak berjelata Ataupun berbangsawan Kopi tak pernah mempertanyakan mengapa ia terlahir dengan warna biji legam Lebur dalam bubuk serta kerap terdakwa Oleh didih air Yang mengepul Kembali kopi Tak pernah mempertanyakan ketika ia menjadi manis Maka gulalah yang tersanjung Sebab ia tahu Kapasitasnya sebagai penyuluh batin Penerang Segala Inspirasi Dan kopi Terkadang menjadi cipiran Ketika terdapat di sebuah endapan-endapan Yang bernama ampas kopi Lalu terbuang Tapi Kopi Berusaha menjadikan ampasnya Menjadi tinta dalam lukisan Ketika ampas tersebut berada di tangan-tangan sutra Yang mampu menjadikan nilai-nilai seni yang tak terharga Kopi Engkau adalah mutiara hitam Yang tertindas penuh kesabaran Serta keikhlasan berbagi dalam nilai bijak Kopiku Kopiku Berpucanga Surabaya 11 Oktober 2020 Mutiara ku Mutiaramu Mutiara kita Dalam Padu badan imajinasi Salam Mopi Rosso Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!